Gila, udah jam segini. Selesa belum datang. Iya, apa kita tinggal aja yuk, dia? Bentar lah, kasian. Bentar, bentar, bentar. Paling dia sebentar lagi datang. Eh, kampret! Mana aja lo? Jum segini baru datang. Yuk. Yaudah, yuk masuk kelas. Udah terlambat kita. Dari mana kalian? Jauh segini baru masuk. Setiap minggu kerja ini telah, menurut. Yaudah, ini peringatan terakhir. Sekarang duduk. Yaudah, ini pasti kanan lekan beli. Yaitu setiap orang seder membutuhkan feedback. Jadi untuk siswa, jadi belum memberikan pertanyaan, dan siswa itu langsung memberikan feedback ataupun jawaban. Oke, mati kita sampai di sini. Sama air, bertemu di depan. 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 Bukan ke atas Udah udah ayo lihat bareng aja Ayo lihat bareng aja Ayo lihat bareng ngeblok Gitu Ayo gak main Kayaknya seru Bola Eh Don kemarin Ada tugas apaan Ada sih tapi Kayaknya di kumpulnya mah seminggu depan Udah 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 Oke besok kita ngerjain di barang yuk Udah gini aja ngerjain di rumah kawancara Oh gitu Oh iya 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 Saya lupa makan lagi ya Ih nge-trail barang ya Udah temen dateng Udah temen dateng Tunggu yang tempat kakung Halo Eh jangka ini pada belum dateng ya Tunggu-tunggu Oke Yuk Akhirnya sampai juga Yuk langsung yuk Yuk Eular Udah Hain Assalamualaikum Waalaikumsalam Setia itu belum datang Belum lah Tadi katanya udah datang Lo dibawangin lagi sama dia Terakhir belum ada kabar tuh anak Serius Merius Cuman aku sama Bani Iya dari tadi nih kita berdua Terima kasih Maaf bro Tadi ada nyaman-nyaman yang bergerak di jalan Alah ada-ada jalan Ya udah sih nih, ngerjain tuh guys Kalo ini udah selesai kan kita bisa kerjain yang lainnya Ngapain? Film apaan? Mas otak lo bro, isinya film bokep lo Dasar otak mesum Menjainnya ya raknya Biar nih Anda juga lihat Terima kasih Terima kasih Terima kasih Biar nih Tadi gak bisa bro Gimana aja Gapapa? 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 Oke, daripada Basito, nih ada barang baru. Mana? Lo tuh selalu dapet aja barang baru. Coba lihat. Wow, mantap kali bro. Halo, siapa? Ini gue, Dit. Oh, Lori. Gimana? Ada apa? Lo dimana? Oh, ini lagi bangun tidur. Wah, mentang-mentang libur tidur aja loh. Mau kesini gak? Terusin tugas yang kemarin. Oh, emangnya jam berapa? Sekitar jam lima, Dit. Gimana? Bisa gak? Jam lima, sorry. Aku gak bisa. Maaf ya, maaf banget. Wah, yaudah kalau gak bisa. Kenapa kamu ngelamun aja nih? Ini, ini si Didit gak bisa buat tugas lagi bareng kita. Gimana? Gila tuh anak, gak bisa bikin tugas lagi. Ini kan tugas kelompok. Masa dia gak mau ngerjain lagi? Alah, lu banyak gaya. Lu banyak ngerjain juga dia. Alah, lu juga. Di otak lu itu paling juga bokeh. Nah, udah, udah-udah, ayo kita buat lagi, buat lagi. Sampai-sampai yang mati. Sampai sini. Sampai sini. Nih, coba. Tuh. Eh, kalian gak ngerasa bosin ya? Kita kayak gini-gini, terus. Emangnya gini, gimana gitu. Em, gimana kalau kita liburan, main-main aja gimana? Yang mana kamu ngumpul kemana? Terserah lah, mau kemana. Yang penting kita refreshing dulu. Kemana gitu. Kalau ke pantai, ya boleh pakai bikinnya tuh. Nah, boleh juga tuh ide si Masum. Wah, bener-bener otak Masum lho. Terus gimana tuh si Didit? Udah gini aja. Didit kita kasih tau setelah kita udah siang besok. Gimana? Oke, berarti pada setuju ya, kita main ke pantai ya? Setujulah, setuju. Udah ramah juga main ke pantai juga, dong. Oke, kita lihat-lihat. Bikini M kami. Masum. Dasar otak Masum lho. Boleh, boleh. Terus, temen-temen. Rencananya mau naik apa? Naik motor, bro. Naik motor. Pendingan naik mobil. Bangnya, kenapa Didit kalian naik motor? Ya... Ya... Gimana ya? Ah, lo suka karena sung banget sih? Bener, lu sekarang sombong lu. Gimana? Kan enak-kan naik mobil. Entah-entah punya mobil baru aja. Bentar, bentar. Sebelum berkuliahan kali ini diakhiri, ini ada tugas untuk kalian dan dikumpulkan tiga hari ke depan. Terima kasih. Eh, Didit. Kalau ntar sore kita buat tugas ya. Nanti? Iya. Tantukas kita masih banyak. Oh, gitu. Biar kita licil, biar cepat. Sampai, siap pokokannya. Sampai, siap pokoknya. Tidak, siap pokoknya. Bro, dingin, bro. Tutup, bro. Eh, Dit. Kemana aja lo? Dari kemarin gak nongol-nongol. Kita kan ada banyak tugas. Iya, tugas. Loh, kemarin sebenernya ada urusan yang aku aliskan. Ya, Dit. Aku daripada teman-teman pada marah, kamu ikut-kut aja. Ya, boleh. Nanti, pokoknya besok kalau ada tugas lagi, aku pasti ikut. Pasti. Yaudah, lain kali kamu jangan banyak alisan kayak gitu deh. Kemarin tugasnya sampe mana? Loh sih, gak pernah ada kalau kita lagi ngejain tugas. Udah, udah, udah. Ini, Dit. Tugasnya sampe sini. Yaudah, sorry, sorry, sorry. Gue mau ke dapur nih. Siapa mau ikut? Kuli. Yuk. Oh, my God. Yo. Si, Didi. Eh, eh. Eh, anu, anu. Bantang, bantang. Ini begini, berguna. Jangan gasat-gasat kali. Sorry, bro. Perani gue. Eh, panik. Selimut, selimut. Eh, lo cepetan. Telefon mamanya. Cepet. Telefon mamanya. Cepet. Biar, biar, biar. Jangan lama. Jangan lama, cepet. Bur. Bur. Halo, Tante. Selamat malam. Maaf, ini saya Ari. Maaf, mau ganggu. Ini, saya mau ngabari bahwa Dodik pingsan di rumah saya waktu mengerjakan tugas. Iya, Tante. Iya. Iya. Saya tunggu, Tante, ya. Mari. Loh, maaf, Tante. Kok pula dokter segala? Emangnya, didit kenapa? Didit di mana? Di sana, di dalam. Maaf, Tante. Mau tanya. Tadi kok ada cara pakai dokter segala? Emangnya, didit kenapa sih? Sebenarnya dia tuh memberitahu penyakit apa kan? Udah, udah. Kalian diam dulu dong. Biar Tante jelasin dulu. Jangan punya tanya melulu. Jadi gini, sebenarnya dari dua tahun yang lalu, ada virus yang mengrokotik otaknya. Tetapi sekarang semakin parah, sehingga susah untuk dikendalikan. Didit setiap hari harus minum obat. Setiap minggu dia harus periksa ke dokter. Dan dia tidak boleh kecapean. Dokter bilang, dia tidak boleh terlalu capek. Dan dia harus terhadap penyakit obat. Oleh karena itu, setelah jam 5, dia harus terhadap buangkan. Makan kami ya, Tante. Kamu sudah menyukai yang seset-set terhadap didit. Makan kami ya? Sudah, sudah. Kalau Tante jadi kalian, Tante juga akan mengatir hal yang sama kok. Dudit juga juga cerita. Dia lakukan semua ini memang disenajar. Dia tidak menceritakan kepada kalian. Karena Dudit tidak ingin membuat kalian khawatir karena penyakitnya. Dia tidak mau menyusahkan kalian. Dan dia tidak mau merepotkan kalian. Karena dia mengalami penyakit itu. Dudit, gue bantuin. Untung ya. Dit, maafin gue ya Dit ya. Gue banyak selasen gue ya. Maaf. Sama lu. Terima kasih.